Lungo Lungo, yuk kita pergi-pergi, let's go! Halo guys, tayangan video Lungo Lungo aku hari ini masih mengulik lokasi yang ada di sekitar kota Depok, Jawa Barat. Saat ini aku sedang berdiri di Jalan Margonda Raya, dan beginilah suasananya pada saat ini. Tayangan Lungo Lungo atau pergi-pergi aku hari ini akan menelusuri sekitaran Jalan Kober, di mana lokasi ini adalah salah satu gudangnya tempat kos-kosan yang ada di kota Depok. Di lokasi ini banyak sekali tempat kos guys, nah ini dia Jalan Kober. Oke guys, sebelum melanjutkan menonton video ini, silahkan support channel ini dengan like, komen, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman dan grup media sosial kalian, dan jangan lupa subscribe. Supaya aku terus semangat untuk membuat konten video ya guys, inilah Jalan Kober, jalan ini panjang sampai ke ujung sana guys. Dan inilah tempat kos pertama yang ada di paling depan, di mulut Jalan Kober, Wisma Puriayu. Tempat kos ini khusus untuk perempuan. Nah, barusan lewat di depanku, bocah silver ya, atau manusia silver. Dan ini di sebelahnya atau di seberangnya juga tempat kos. Pondok Putri Anur. Berarti ini untuk wanita ya guys, tempat kosnya. Ayo kita berjalan ke sana guys. Panjang Jalan Kober ini hingga ke ujung sana, sampai ke bawah sana, cukup panjang. Sekarang aku tidak akan berjalan lurus ke sana ya guys, tapi aku mau berjalan belok memasuki gang yang ada di sebelah kiri aku ini, tapi nanti akan kembali ke Jalan Kober yang ada di bawah sana. Nah, memasuki gang ini aku disambut oleh kiosk penjual buah ya guys, dan disini juga terdapat beberapa warung makan. Seperti yang ada di sebelah kiri aku ini. Dan di lokasi ini juga ada beberapa tempat kos, nanti akan kita lihat. Jalan ini hanya cukup motor saja ya, kalau masuk mobil sepertinya agak susah ini. Tapi tetap bisa kalau pelan-pelan sepertinya. Nah, ini ada warung makan yang menyediakan soto bogor. Dan juga ini ada tempat kos. Nah, ini tempat kosnya cukup besar ya. Halamannya cukup luas. Halamannya juga ditumbuhi oleh beberapa pohon yang cukup rindang. Dan yang sebelah kanan ini, oh enggak, ini sudah tidak menjadi tempat kos lagi sepertinya, soalnya itu mau dijual guys. Nah, yang ada di sebelah kanan ini adalah tempat kos. Melihat dari bangunannya ya guys, dan memang dulunya adalah tempat kos ya. Dan sekarang ini masih dalam proses renovasi. Wah, ini sepertinya nanti kalau sudah jadi akan kelihatan bagus dan keren ya guys. Ini bisa jadi pilihan buat kalian yang akan mencari kos di sekitar sini guys. Yuk kita lanjut guys. Nah, ini juga tempat kos. Kos Gria D5. Terus ada beberapa fasilitas, ada yang pakai AC juga guys. Wah, ini gedungnya cukup mewah juga ya. Ada dua lantai. Nah, kita belok ke kanan guys. Disini ada tikungan. Disini banyak tempat kos juga guys. Nah, di sebelah kananku ini juga tempat kos tuh, tapi kamernya sepertinya cuma sedikit. Dan ini ada beberapa warung makan, ada warung mie, ada apa ini, pecelele ya. Disini banyak tempat makan guys. Gak usah khawatir kalau kelaparan. Dahulu di sebelah kiri aku ini tempat kos juga ya. Tapi dahulu tidak seperti ini bentuk bangunannya. Ini juga tempat kos Kondok Sakinah. Untuk wanita guys. Ini di sebelah kananku juga tempat kos guys. Nah, ini juga yang cat hijau. Kita jalan terus guys. Disini masih banyak sekali tempat kos. Nah, kita sampai ke pertigaan ini. Di depan sini juga banyak tempat kos guys. Nah, kalau yang ke kiri ke atas sana adalah nanti tembus ke jalan Margondara ya guys. Tapi kita akan berjalan ke kanan ini guys. Disini banyak tempat kos guys. Seperti yang aku bilang tadi. Nah, ini adalah tempat kos putri. Untuk wanita guys. Bentuk bangunannya bertingkat. Nah, itu ada Wisma Monika menarima kos. Khusus wanita. Fasilitas lengkap. Kita lihat gedungnya guys. Bagus guys. Sepertinya jumlah kamarnya juga cukup banyak ya. Gedung bercat warna biru yang disana itu. Sepertinya adalah tempat kos juga. Wah, itu gedungnya besar sekali. Dan ini juga tempat kos. Tuh guys, gedungnya. Bagus ya. Oke, lanjut guys. Masih banyak sekali tempat kos disini guys. Nah, ini adalah jalan yang ada di samping gedung bercat biru tadi guys. Jalannya cukup lebar. Ada fasilitas AC-nya juga. Ada beberapa anak yang sedang main bola. Wah, joget-coget. Senang sepertinya. Bahagia. Happy-happy. Nah, ini juga tempat kos. Dua lantai. Kita belok ke kiri dulu guys. Nah, di ujung sana itu adalah tempat kos guys. Itu yang bertingkat itu. Kalau nggak salah itu untuk pria ya. Bagus ya gedungnya. Dan sepertinya suasana disini juga nyaman ya. Tidak terlalu ramai. Di kawasan ini adalah salah satu gudangnya tempat kos di kota Depok. Sebenarnya ada beberapa lokasi yang terdapat banyak tempat kos di kota Depok ini ya. Dan di sekitar jalan kobir ini adalah salah satu lokasi yang terdapat banyak tempat kos. Tuh, di ujung ada terpasang banner atau spanduk yang bertuliskan tanah dan bangunan dijual. Luasnya hampir seribu meter guys. Ayo guys, siapa yang mau beli? Jalan ini bisa tembus ke jalan kobir juga ya guys. Tapi sekarang aku nggak akan melewati jalan ini. Aku mau berbalik memutar arah. Aku mau melewati jalan kecil yang ada di ujung sana itu tuh. Di sana banyak terdapat tempat kos juga. Aku dahulu pernah melewati jalan itu. Dari lokasi sekitar sini untuk menuju ke stasiun kereta komuter lain Universitas Indonesia ataupun menuju ke kampus Universitas Indonesia. Jaraknya itu tidak terlalu jauh ya guys. Kalau berjalan kaki itu kira-kira mungkin tidak sampai 10 menit. Lumayanlah berjalan kaki sekalian olahraga supaya badan kita sehat. Iya nggak? Nah yang di sebelah kanan ini adalah bangunan tempat kos juga guys. Tuh, menerima kos. Putra. Untuk laki-laki. Ada dua lantai. Di sini tempat kosnya berderet-deret guys. Nah di sebelah kiri ini juga adalah tempat kos. Dua lantai. Di bagian halamannya ada pohon cukup rindang. Terasa sejuk di sini guys. Dan yang di sebelah kanan ini apa ya rumah aja mungkin ya. Atau mungkin pemilik kos. Aku tidak tahu guys. Tepat di lokasi ini tuh suasananya cukup basah. Jadi di sini tuh sejuk ya. Cukup sejuk suasananya di sini. Dan ini adalah tempat kos juga nih guys. Sebelah kanan aku ini. Dan yang ada di sebelah kiri aku juga. Nah, ini adalah tempat kos juga dua lantai. Bangunan ini belum terlalu lama ya guys. Karena beberapa tahun lalu. Aku pernah lewat sini. Gedungnya tidak seperti ini ya. Masih agak sederhana ya. Sekarang bangunannya sudah dua lantai. Kos muslim Kober Depok Samara. Beberapa ruang kamarnya ada yang dilengkapi dengan AC juga. Nah, ini tempat kos juga. Di sini suasananya sepertinya cukup tenang ya. Jadi tidak terlalu berisik. Bagus tuh untuk kalian yang sebagai mahasiswa untuk belajar. Atau menyukai ketenangan. Karena mungkin di belakang sini masih ada lahan kebun ya. Dan di area jalan ini juga tidak ada rumah penduduk. Jadi agak sepi suasananya. Coba kita tengok kebunnya guys. Yang ada di belakang tempat kos tadi. Oh, ternyata ada buat parkir mobil juga ya. Oke lah guys. Nah, kita akan menuju ke jalan sana. Di lokasi ini juga ada tempat kos guys. Nah, inilah tempat kosnya. Terima kos. Terlihat hanya ada beberapa kamar saja ya. Ini kiosnya masih tutup. Mungkin nanti akan buka lagi ya. Nah, kita kembali menuju ke jalan Kober guys. Ini adalah jalan Kober. Jalan yang terkenal dengan tempat kos bagi mahasiswa. Nah, di awal tadi aku ada di ujung sana itu guys. Tadi dari sana aku berjalan belok ke kiri. Dan sekarang aku berdiri di sini. Ada kios penjual fried chicken. Waduh, bikin lapar. Ayo kita lanjutkan menelusuri jalan Kober ini guys. Di sepanjang jalan ini juga ada terdapat beberapa tempat kos guys. Oh ya guys, beberapa tahun lalu aku pernah lewat sini. Itu suasananya cukup ramai ya. Dan dahulu aku sangat suka sekali melewati jalan ini. Karena lokasi ini vibe-nya itu menyenangkan ya. Bikin aku bahagia gitu ya. Gak tau bahagia kenapa. Ini tempat kos guys. New Sally. Khusus untuk perempuan. Mungkin bahagia dengan situasi atau suasana di sini ya guys. Karena dahulu di sini tuh banyak tempat-tempat makan. Banyak orang berlalu-lalang di sini gitu. Jadi cukup ramai sekali. Ini ada tempat kos khusus untuk perempuan. Kita tengok sebentar. Pintu gerbangnya di sini dan lokasi tempat kosnya ada di ujung sana. Tuh guys, di sini banyak terdapat kios penjual makanan. Kenapa aku suka dengan jalan di area sekitar sini ya. Juga ada kios pangkas rambut di sebelah kanan aku ini. Tapi itu tuh kiosnya mau dijual. Tuh ada tertulis di sepanduknya. Dahulu tuh aku sangat suka kalau melewati jalan komber ini. Karena suasana di sini sangat menyenangkan. Karena di sepanjang jalan ini banyak yang menjual rupa-rupa makanan. Juga ada tempat nongkrong juga ya di sini. Pokoknya rame banget suasana di sini. Nah, itu adalah jalan kecil menuju perkampungan yang tadi. Di belakang sana juga banyak tempat kos. Dahulu sebelum masa pandemi di kawasan ini tuh kalau sore menjelang malam tuh suasananya hidup sekali ya guys. Apalagi kalau jam makan malam wah banyak mahasiswa keluar. Mahasiswa-mahasiswi keluar untuk mencari makan di sekitar kawasan ini. Jadi suasananya tuh ramai banget. Mereka mencari makan sambil nongkrong-nongkrong bersama dengan teman-temannya. Dan jalan komber itu sampai ke ujung sana guys. Tapi kita gak akan jalan sampai ke sana ya. Aku jalannya sampai di sini saja sampai penempatan ini saja. Dan di sepanjang jalan yang ke bawah sana itu masih banyak sekali tempat kos ya. Nah, kalau ke kanan itu adalah jalan Mahali. Di lokasi itu juga banyak sekali tempat kos guys. Mungkin dari kalian ada yang pernah dengar tentang jalan Mahali ya guys. Di sana itu banyak lokasi tempat kos juga. Nah, di depanku ini yang di belakang itu gedung dua tingkat. Itu juga tempat kos guys. Dan di belakang sana juga banyak rumah warga yang sekalian membuka usaha tempat kos. Di lokasi ini cukup ramai guys. Banyak yang jual rupa-rupa makanan dan juga ada beberapa toko kelontong, ada laundry, dan yang lainnya. Oke guys, kita berbalik ke arah sana. Ada beberapa tempat yang belum aku perlihatkan kepada kalian guys. Yang pastinya nanti akan menarik sekali. Ikuti terus aku guys. Jangan dipotong menonton videonya ya. Tonton video ini sampai akhir. Nah, ini adalah suasana di Jalan Kober. Pada sore hari ini. Nanti kalau mahasiswa sudah banyak yang masuk ke kampus. Daerah sini akan ramai sekali ya guys. Dan mungkin juga pekerja yang kos di sekitar sini. Menambah suasana ramai di lokasi kawasan sini guys. Apalagi kalau perekonomian negara kita dapat semakin pulih dari hantaman badai pandemi ini ya. Wah, aku merindukan suasana keramaian seperti dulu guys. Gak salah kan ya. Ayo guys, kita berjalan terus. Ini kalau berjalan ke arah sana, jalannya sedikit menanjak ya. Lumayan juga nih. Nah, ini ada yang menjual mie ayam jamur. Sepertinya enak nih. Kapan-kapan ya aku datang ke sini. Tuh guys, lihat. Kawasan di sini terlihat cukup asri ya. Mesti banyak terdapat pemohonan. Cukup hijau kondisi di area sekitar sini. Ada promo minuman hijau tuh. Harganya Rp 7.000 guys. Kayaknya segar banget tuh. Oke guys, sekali lagi silahkan support channel ini dengan like, komen, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman dan juga grup media sosial kalian. Dan subscribe. Karena tayangan video-video di channel ini selain dapat memberikan hiburan, Juga dapat memberikan informasi kepada kalian. Terima kasih atas jempolnya guys yang sudah menekan tombol subscribe. Nah, di awal tadi aku berjalan berbelok ke arah kanan itu ya. Dan sekarang aku mau melewati jalan kecil yang ada di sisi kiri aku ini. Di depan sini guys. Nah, di sini. Ada apa saja di sana? Yuk kita lihat. Dahulu di sisi kiri aku ini ada tempat makan yang cukup ramai. Di mana ya? Mungkin ini kali ya tempatnya. Tapi sekarang kondisi bangunannya sudah berubah. Sudah berbeda jaman kali ya. Ayo guys, ikuti aku terus. Di sekitar sini juga banyak tempat kos. Nah, ini ada tempat kos. Kos api. Api itu dalam bahasa Jawa artinya bagus, rapi ya guys. Tuh, tertulis beberapa fasilitas yang tersedia di tempat kos ini. Ini juga tempat kos, khusus untuk perempuan. Tuh, di ujung sana juga ada tempat kos. Nah, di depan sana itu kembali ke jalan Margonda Raya. Jalan paling ramai dan paling bagus di kota Depok. Ini ada warung makan Sunda. Disingkat menjadi Warsun. Kantin Hergamanah namanya. Dan di sampingnya ini adalah tempat kos. Gedungnya bertingkat. Khusus untuk pria sepertinya. Kita intip sebentar. Pondok Amanah namanya. Nah, untuk kalian yang ingin mencari tempat kos yang dekat sekali dengan jalan Margonda, tempat kos ini bisa menjadi pertimbangan untuk kalian. Tuh, dekat sekali guys. Hanya selemparan batu jaraknya. Hanya beberapa meter saja. Tapi jalan menuju ke sini cukup sempit ya. Agak sulit kalau ada motor yang berpapasan. Salah satu harus ada yang mengalah dulu. Tapi itu terserah kalian ya. Nah, ini dia. Kembali ke jalan Margonda. Oke guys, sampai di sini tayangan Lunga-Lunga Pergi-Pergi Aku kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian yang mungkin mempunyai rencana untuk mencari tempat kos di kota Depok ini. Semoga tayangan video ini juga dapat memberikan hiburan bagi kalian. Oke, sampai jumpa di video Lunga-Lunga atau Pergi-Pergi Aku berikutnya. Terima kasih.